Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak memberi bantuan hukum terhadap Ketua KPK Nonaktif Virli Bahuri yang ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Sakrul Yasilipo. Keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat pimpinan bersama pejabat struktural dalam hal ini adalah Biro Hukum KPK. Ali menjelaskan keputusan tidak memberikan bantuan hukum terhadap Virli mengacu pada peraturan pemerintah terkait dengan hak, keuangan, kerudukan, protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. terkait dengan panggilan empat orang wakil, ketua KPK, kami belum terimpul terkait dengan panggilan ini maksud itu ya. Telepon kami wajah berkitaan, memang ada informasi, akan dilakukan panggilan sebagai saksi. Kemarin Pak Tuan Instana beberapa waktu yang lalu juga sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.